Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat ternak dimanapun anda berada Pada kesempatan yang berbahagia ini Kita akan membahas salah satu Gangguan reproduksi pada sapi Yaitu Repeat breeder atau kawin berulang Nah Repeat breeder atau kawin berulang ini Merupakan salah satu gangguan reproduksi pada sapi Pada sapi betina yang Menjadi salah satu penyebab kerugian Bagi peternak sapi Nah kenapa? Dikarenakan kawin berulang ini akan Membuat calving interval atau jarak beranak itu lebih dari Satu tahun atau semakin tinggi Kenapa? Karena repeat breeder ini Sapi dengan birahi yang normal Kemudian dikawinkan tidak bunting Kawin 3 kali bertuk turut atau kawin 3 kali bertuk turut Dengan catatan siklusnya Siklus birahinya atau siklus ekstrusnya normal Nah siklus ekstrus itu merupakan jarak dari birahi pertama kepada birahi berikutnya Yaitu dengan rentangan 18 sampai 24 hari Nah yang harus diketahui oleh peternak adalah Jika sudah 3 kali dikawinkan tidak bunting Apakah itu kawin alam ataupun kawin secara alamnya Yang pertama tips yang harus dilakukan adalah Amati birahi sapi Pada hari ke 18 setelah dikawinkan 19, 20, 21 hingga 24 Lebih baik hingga 25 Ini pengamatannya 3 kali sehari Lebih baiknya 4 kali sehari dengan rentangan 4 jam Nah setiap 4 jam kita lakukan pengamatan Atau evaluasi sapi birahi atau tidak setelah dikawinkan terakhir Nah ini akan membantu Nantinya petugas yang akan datang ke lapangan Apakah itu dokter hewan atau petugas medik reproduksi Ataupun petugas reproduksi ternak Yang akan melakukan pengecekan Nah kemudian lendir yang keluar Apabila menunjukkan tanda-tanda esrus atau birahi Lendir yang keluar itu apakah putih bening Nah kalau kita bahasakan di sini putih bening Atau seperti putih telur kah Atau dia warnanya seperti putih susu Kental Atau ada keruh atau seperti nana Nah ini dicatat Dilihat dicatat Karena ini akan membantu Petugas yang datang ke tempat tersebut Untuk membantu memulihkan Atau mendiagnosa Langkah-langkah mendiagnosa Itu ada menesanya itu Akan sangat membantu Nah sobat ternak Nah apabila lendir yang keluar itu keruh Nah ini menandakan adanya endometritis Atau peradangan pada uterus Jadi wajar saja sapi yang dikawinkan ini tidak bunting Dikarenakan dia mengalami endometritis Peradangan pada rahimnya Jadi sapi yang dikawinkan tersebut Mungkin saja mengalami pembuahan Atau fertilisasi Namun tidak mengalami implantasi Atau menempel pada dinding uterus Sehingga sapi tidak Atau sehingga sapi birahi kembali Kemudian Langkah berikutnya Yang dilakukan oleh peternak Adalah memberikan vitamin dan mineral Dalam bentuk serbu Ataupun yang lainnya Bisa didapatkan mudah di toko petanian Diberikan setiap hari Kemudian langkah yang terakhir Adalah menghubungi petugas Ketika gejala birahi itu muncul Jangan dilakukan inseminasi buatan lagi Di hari keempat kalinya Jadi IB cukup tiga kali Apabila tidak bunting Namanya adalah replic builder Kawin berulang Jadi jangan sampai IB keempat, lima Bahkan ada kasus di lapangan Sampai IB kesepuluh Jadi kita jadinya trial and error Coba-coba Jadi birahi yang keempat kalinya Yang akan dikawinkan Panggil petugas Nantinya akan dilakukan treatment Pengobatan Apakah kasusnya replic builder ini Terkait dengan Peradangan rahim Ataupun lainnya Harapannya adalah Kalau kita hitung saja Tiga kali kawin tidak bunting Dengan asumsi 20 hari Berarti 20 kali 3 Sudah menghabiskan waktu 60 hari 60 hari ini dikalikan saja Kosnya per hari Misalkan 10 ribu Kita sudah rugi 10 ribu Kalikan 90 Segitulah angka kerugian kita Per hari tambah-tambah terus kerugian Harapan kita Kalau milhara sapi indukan betina Satu tahun sekali beranak Nah Jadi itulah tips Yang dapat kita sampaikan Semoga bermanfaat untuk Peternak sapi Indonesia Sukses selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh